selamat menikmati teman-teman kami akan melakukan penelusuran disini dan mitos yang saya dapatkan dari warga sekitar sini disini banyak gangguan dengan cara kayak waktu warga lewat sini kayak ditepuk kayak gini dan waktu pulang ke rumah itu tiba-tiba disini membekas tangan kayak jari tangan ini lima kayak gini marah apa enggak mbak? kayak kalau memar di punggung apa mbak? kayak memar kenapa? di punggung iya kadang disini intinya itu setelah pulang ke rumah tiba-tiba kayak ada bekasnya gitu di bekas yang kena ditepuk? iya itu secara tiba-tiba mbak? iya jadi padahal itu orang sendirian tapi kayak ada yang lepuk padahal gak ada kayak gitu dan ada juga yang warga kayak tiba-tiba tangannya ketarik kayak gini terus pas disini dilihat disini gak ada ke rumah tiba-tiba ada bekasnya kayak gitu dan itu kejadiannya bukan sama satu-dua warga tapi banyak yang karena kayak gitu ya itu gara-gara sering lewat sini iya yang lewat sini itu pasti kena kenapa? pasti kena mungkin ada hal tertentu yang membuat sosok itu melakukan hal itu ya soalnya gak semua warga yang lewat sini itu kena enggak orang-orang tertentu yang kena jadi saya penasaran ingin tahu itu kenapa dan saya ingin menguak sebenarnya kenapa tujuannya apa itu saya ingin tahu semoga nanti kita bisa bertemu dengan sosok tersebut ya yang sering menganggu wajah dengan kayak gitu gimana mau langsung aja pak? langsung mbak berdoa dulu tapi ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim yuk teman-teman famili Lasos mbak yuk ayo mbak Isma ini kebetulan masih sedikit gerimis ya jalannya iya jadi harus hati-hati juga waspada di sini katanya juga banyak ular ular iya katanya banyak ular di sini astagfirullah ya hati mbak ini diinjek merembes apa ya ayo ayo mbak Isma hati-hati loh mas soalnya diinjek ini nasib tadi aduh kenapa biasa mbak bergalanya becek iya baik semua udah ngerasain apa di sini gua yang saya rasain kalau di sini saya belum rasain apa-apa sih belum ada yang aneh soalnya ini jalannya aduh tadi sempat hujan darus apa ya kita perlu lazim mungkin ini ada yang mulai interaksi ya nggak pakai tapi biasanya orang ke sini ngapain mbak mungkin ini cari kayu bakar soalnya kalau ke rumah lain nggak mungkin disana disana udah nggak ada rumah udah kayak hutan iya nggak ada rumah soalnya astagfirullahaladzim kenapa mbak Isma ada sesuatu tadi di depan duduk di pohon itu mbak enggak tadi nggak duduk di pohon gimana disana jauh nggak kelihatan banget nanti kalau bagian nangasih nanti sesuatu bilang aja ya ya mbak Isma ayo lanjut kenapa mas bahwa harus hati loh mas astagfirullahaladzim mbak ini saya kesini jangan sakit banget tinggalnya sakit banget mbak sininya gila coba mereka kaku buat mbak sakit papiana relax aja ya iya asmallahu alhamdulillah asmallahu alhamdulillah sakit mbak asmallahu alhamdulillah papiana yang relax aja nggak apa-apa aloh 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 gimana udah nggak apa-apa tadi kenapa ya mbak sakit banget kaku ada itu ya ada sosok ya yang tadi tiba-tiba kayak kayak gini kembali kayak gini mimpin mbak iya kayak gini beneran mbak sakit banget terus abis itu kaku sisa digerakin iya iya alhamdulillah piki udah pergi ya juga udah nggak sakit kan udah nggak mendingan ini mas baul juga harus lebih hati-hati ya soalnya di belakang mas baul udah nggak ada orang loh sendirian nggak apa-apa mbak tumpang tumpang kenapa pokoknya tumpang iya ini tumpang pokoknya astagfirma sini tuh udah mulai banyak yang interaksi ya ini auranya auranya disini agak agak aneh ya nggak jelas gitu kampur atau kampur susah dilihat itu susah banget berarti energinya kuat banget ya mbak kayak ada sesuatu yang menghalangi saya loh jadi buat melihat itu masih kayak belum jelas banget rasain juga masih nggak jelas kayak ada yang halangin ya mbak kayak ada yang halangin kenapa mana tumpukan apa tuh ini kayak ini jirami jirami iya soalnya disana disana kayaknya ada sawah deh tuh ini pokoknya iya tuh itu ada sawah pesawahan tuh aduh kok tiba-tiba sakit ini iya mana mbak bentar kenapa mbak ini tadi tiba-tiba sakit pingin tinggal yang sini tiba-tiba sakit nggak tahu sudah mulai banyak yang datang mbak astagfirullah kenapa mbak kenapa kenapa mbak iya Allah coba di sana di sana ada nggak gimana mbak nggak ada apa-apa kan ya nggak ada yang gerakin kan kasih mbak digoyangkan mbak iya betul coba mas loil deketin aja ke situ ke situ lihatin takutnya ada apa-apa kan kok tiba-tiba mengera gitu kok ujungnya ujungnya kayak kena petir ya udah keluar asapnya nggak tahu mbak iya ada asap ya mbak dari dulu kan ya gitu ramas banget apa ya mbak itu kira-kira tuh yang bakar atau gimana sih mbak ini nggak ada yang bakar itu urusannya sama ipa ipa betul ini saya rasain kalau ada yang aneh ya ada sesuatu dimana dimana mbak di ini arah arah saya sana iya terus ayo jalan aja ke sana ayo mau ke sana mbak Bismillahirrahmanirrahim bentar kenapa mbak Bismillahirrahmanirrahim mbak 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 kenapa ke sana aja yuk mau ke sana nanti kalau mbak Fiona apa mas baul lihat sesuatu ataupun rasa sesuatu bilang aja ya oke emang ada apaan sih mbak 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 Fio lihat sekitar sini aja sama mas baul terserah mau lihat kemana yang penting di sekitar sini itu di belakangnya mas baul ya ya terserah mas mau lihat kemana itu terserah lagi liatin kaget mbak Fiona kaget mbak kenapa kenapa nah ketemu sama mbak Fiona nih ini ini yang saya rasain ya ada astagfirullahaladzim lihatlah mas baul astagfirullahaladzim kenapa menang ke sini mbak astagfirullahaladzim 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 dia suka ke mbak Fiona as malam alhamdulillah ini mukanya itu ya kayak kayak hancur tuh kayak ada kayak ada darahnya di sini mbak Fiona lihat gak kayak ada darahnya sedikit mbak sedikit ya itu ketutupan rambut sih iya ini iya ini tutupin mbak Fiona bantuin doa saya mau coba nanya sesuatu ke dia ya yang bismillah assalamualaikum assalamualaikum ada yang jawab ya denger kan denger mbak aduh sudah lama di sini iya oh lama banget teman-teman anda termasuk penghuni di sini apa bukan iya teman-teman jadi susuk ini sudah lama banget di sini ya dan susuk ini juga penghuni di tempat ini penghuni yang seling iya setia banget ya udah lama banget iya udah lama banget saya mau nanya ya dari tadi waktu saya kesini banyak gangguan itu anda bukan iya mengangguk iya mengangguk benar berarti kamu juga yang sering gangguan iya mbak maaf 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 saya tidak akan mengganggu kamu kok saya nyengin bertanya tenang aja berarti yang sering gangguan warga itu anda kenapa kenapa gak mau cerita iya mbak ya Allah bener-bener yakin mbak gak apa-apa ini jadi ini yang itu ya yang sering gangguin warga dan ini juga yang itu loh kayak gangguinnya itu yang nepuk-nepuk iya waktu saya nanya itu kenapa gak mau jawab tapi aku belum melihat itu apa kan ada bekas tangan dia punya tangan itu gak sih eh itu kamu tenang saya tidak kenapa eh astaghfirullahaladzim ya Allah ya mbak astaghfirullahaladzim saya gak ngomong kok mbak bismillahirrahmanirrahim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahim 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 udah gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa cuman jatuh aja jadi kotor juga iya mbak bismillahirrahim sakit gak mbak gak sakit kok gak sakit gak sakit cuman iya tiba-tiba dia narik narik saya ya gak terima berarti iya mbak iya mbak pada mbak piana bilang punya tangan apa enggak iya saya maju ke depan langsung ketarik aduh ade ade mbak pio saya gak mengganggu kok kok gitu tapi kenapa kok caranya itu narik tangan saya ini saya gak apa-apa iya gak apa-apa jadi ternyata ini sosoknya ya narik tangan saya itu dia pengen buktiin kalau dia emang punya tangan waktu mbak Fiona nanya itu dia gak terima gak terima maaf ya mbak kalau gitu hati-hati loh mbak terus tangannya kalau gak itu dia merah atau tidak coba nih gendeng mbak kok kok kan tapi hati-hati di rumah mbak semoga aja gak apa-apa semoga aja gak apa-apa ya mbak sul dia tadi bilang maaf ke saya loh kok iya apa ya tadi kan bilang caranya gak gini juga dia terus minta maaf dengan emosi ya mbak iya gak terima sih mungkin gak terima kenapa buat buktiin gitu iya buat buktiin kalau emang dia punya tangan tadi kan mbak Fiona sempat nanya iya ada aja astagfirullah 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 iya saya saya tahu kamu emang iya dan itu kenapa saya gak boleh cerita ke temen-temen kenapa astagfirullah menangkut sini mbak saya gak takut kok kok mukanya saya gak takut mukanya astagfirullah 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 kamu mau ngapain ke gitu mau manggil temen-temen kamu iya saya gak takut kok sama temen-temen kamu katanya kamu yang paling ditakuti ya disini ya ada yang datang ya temen-temen kamu ya tapi jangan suruh mereka gangguin saya temen-temen jadi sudah kini tadi pukul-pukul itu manggil temen-temennya ya suruh ngapain mbak suruh kesini suruh datang tapi saya bilang gak boleh gangguin gak boleh gangguin kita temen-temennya terus gimana mbak iya nah ini kalau sampai tangan saya kenapa-kenapa kamu yang saya cari iya saya pegang kata-katamu loh kamu suruh temen-temen pergi dari sini saya bawa temen-temen saya suruh pergi sekarang suruh pergi sekarang ya suruh mereka juga gak boleh gangguin warga disini ya jadi temen-temen saya tadi bilang ya kalau udah apa-apa sama tangan saya ini yang saya cari dia harus tanggung jawab dan dia bilang ini tangan saya udah gak apa-apa terus saya juga bilang untuk temen-temennya suruh pergi dari sini dia nurutin apa yang saya bilang temen-temennya sekarang udah pada pergi ya mungkin mungkin rasanya kalian udah beda soalnya udah disuruh pergi semuanya ya makasih kamu udah mau yuruh temen-temen kamu untuk pergi yuruh untuk gak gangguin lagi sekarang sekarang saya minta kamu juga gak boleh gangguin orang yang kesini ataupun warga stiq kamu tahu maksud saya silahkan kamu pergi dari sini ya meskipun ini tempatmu tapi ini sebenarnya bukan tempatmu iya jadi kamu harus pergi dari sini kamu mau apa ya boleh dia minta doa kamu minta doa kamu artikan maksud saya ini bukan tempat asli kamu ya jadi kamu harus pergi kita doain bareng ya misalnya orang yang mudah him astagfirullahaladzim alhamdulillah iya minta iya minta udah besok apa pak kok terkumpul ya udah aman ya udah pergi juga dia udah pergi moga aja udah gak ganggu ya mbak insyaallah itu udah gak ada kan udah pergi mbak tadi kok udah hilang kok suara letakkan gitu mbak kok ya udah suara letakkan itu oh dia hilang mbak iya itu suara dia suara dia itu yang itu terakhir kayak kayak gini loh ngetakin itu seru banget ngetakin keras banget iya kayak gini kencang banget tadi kan iya terus gimana suara mbak mungkin udah aman ya mbak udah gak ada udah gak ada apa-apa lagi disini itu kenapa mbak udah enggak masih belum pergi jauh banget dia ya udah terus gimana mbak kalian ngerasain sesuatu gak udah gak kan udah enggak mbak udah aman kan aman mbak iya alhamdulillah alhamdulillah disini udah aman semuanya udah kejawab ya gangguan-gangguan itu berasal dari sosok yang tadi dan untuk melusurannya sudah sampai disini karena disini insya Allah tempatnya udah aman udah gak ada gangguan lagi ini mbak jadi cukup sampai disini untuk penelusuran kami ada lagi yang perlu disampaikan udah mbak enggak ya kami disini tidak memaksa kalian untuk percaya pada kami tapi kami disini hanya ingin berbagi cerita tentang apa yang kami rasakan dan apa yang kami lihat jangan lupa subscribe like dan komen ya komen karena komen kalian juga membantu saya untuk lebih baik lagi terima kasih saya Isma saya Fiona dan Mas Bahun pamit undur diri sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see you Alhamdulillah ya Habibbal Kolbi ya Hoi Rol Baroya ya Dicitabil Haki Rasul Al-Hidayah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Habibbaullah sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh